Halo lagi balik lagi sama gogi gue sudah ada di hotel courtyard at herin dan di sini gua mau nginep satu malam lihat belakang gua ini interiornya gini ala apa ya Chinese Chinese gitu ya Oke penasaran sama kamarnya yuk ikutan Oke ini adalah lorong menuju kamarnya lalu yang menarik adalah ini ini hijau sekali dan ini ini kamar gua ini kamar gua jendelanya bisa dibuka lalu dibawahnya ada tanaman-tanaman kayak gini seger banget jadi nuansa hijaunya ada banget dan kenapa gua pilih hotel ini karena dia posisinya ada di deket sama Jonker Street atau Jonker walk jadi kita hanya jalan kayak beda Gang itu kita udah bisa nikmatin kayak apa Jonker Street ya karena disana banyak kuliner dan lain-lainnya so udah penasaran sama kamarnya Mari kita lihat ini di kamarnya gua di kamar F1 ini gua nggak tahu kemana ada gagangnya seharusnya ada gagangnya tapi nggak ada jadi sebentar gua harus pakai kunci ini untuk ngebukanya dan nggak bisa buka pakai serpangan makanya kemarin gua jadi ini dia kamarnya nggak terlalu besar tapi cukup buat taruh barang tuh masih enak gitu loh nggak terlalu sempit gitu juga kayak oke ya ini di pojokan sini tuh masih ada buat naro barang koper segala macem terus oke begitu masuk ke kamar ini sorry berantakan ini sudah ada kayak kursi kecil kayu untuk naro barang dan disitu itu adalah meja riasnya lalu ada hair dryer ada teko listrik ada ini AC ya dan ini minuman oke lalu hasilnya persis depan situ dan itu ada TV mungkin sekitar 32 inch ah oke sekarang kita lihat ya keluar jendela jendela yang tadi kan gua bilang ada jendela kita lihat nah ini tadi gua shoot dari situ balkon situ terus pemandangannya yang tadi hijau-hijau itu terus ke atas juga ada ya udah top biasa aja sih ini nggak tinggi hotelnya oke ini sudah tutup lagi biar dingin oke sudah lihat pemandangannya oke kan eh sekarang kita lihat kamar mandinya ya gua juga belum melirik-lirik sih kayak ini kamar mandinya ini ya dari pintu gitu ini mungkin ini mungkin kayaknya kuncinya deh ya kuncinya oke begitu masuk ke kamar mandi ini ada washtuffel dan kaca bulat seperti biasa dan ini toilet biasa nah ini shower-nya kayak shower-nya atasnya tuh kayak daun-daunan gitu mungkin kayaknya di luar ada pohon atau emang cuma atap aja eh terus ini shower eh dan ya dibocok sana ada ini sabun-sabunan ya hmm nah ini pokoknya sabun sama biasanya sabun sama shampoo oke di sini ada sabun biasa ini juga toiletnya cukup lengkap sikat gigi ada cukuran malahan wow ada sisir ada jahit ada cotton bud ada hygiene bag shower cap di bawah nggak ada apa-apa oke terus itu apa ya itu kayaknya kena buat panas dingin kali ya hai weh belum nyoba jadi eh ini karena gua baru dateng banget gua belum nyobain apakah eh kasurnya empuk apa enggak gimana pengalaman gua tidur di sini eh jadi gua akan lanjut mungkin besok pagi ya jadi gua bisa eh nyobain dulu kasurnya apakah enak atau tidak oke oh iya sekarang ini gua kebetulan nginep di sini nggak sendiri jadi disitu ada temen gua nanti yang akan dateng lagi nyusul dan gua juga ada temen yang lain yang udah check-in Mari kita gebrak-gebrak kamarnya ya oke let's go pas banget ini dia kawan roommate gua hey what's up what's up what's up what's up oh general yo hahaha a few moments later so mari kita gedor eh tempat cewek-cewek itu sekalian gua pengen ngambil charger eh kabel charger gua yang dipinjem mereka ada di F6 haloos kalau kalian bersih nih so here's the girls room oh look at the web wow the pillow so here's the girls room oh my god it's different with us because your bathroom is really big Ini kamar cewek lebih besar, kamar mandinya dan lebih bagus Ini ada gantungan pokoknya Rahasianya kenapa kamar mereka lebih besar karena Hanum sering kentut Iya Tuhan Om Ini yang tukang kentut terus Begitu kentut dia suruh masuk sini Hei itu rahasia rumah tangga ya Rahasia Indonesia itu Betul Jadi ceritanya Cewek-cewek ini mau bales dendam Mau inspeksi balik ke kamar cowok Jadi biarkan Mari kita ikuti lah imauan mereka ya Mungkin juga Oh ini bapak kos Apa bapak kos? Kita ketemu dengan Ketahuan aku belum bayar Belum bayar kosan Cewek-cewek ini gahar juga ya Mereka ga mau terima loh Kamarnya digrebek Oke Gawas Di ruang kita Oh Oh Tadi Jadi Jadi Jauh Jauh Ayah Ayahnya membunuh Itu kayak Sarkastik Kau mau tau sesuatu? Ya, apa? Kau kecil sih guys Eddy dan Amir Aku punya satu Kau kecil Oke Kita harus pergi ke ruang mereka Seperti sekarang? Seperti sekarang Jadi baru saja Kita ditegur Karena ada Si Si Mia yang Kakinya gemuk itu Jadi dia diomelin Kita sekarang Nak cek Adi punya kamar Dan ini Enak banget loh Hijau Ruangan Ini lah ni Ini bathroom Ini bathroom Ini bathroom Ini bathroom Ini bathroom Ini bathroom Katil Katil Ranjang Yoke ranjang Okey Okey Di dalam Ada orang Sedang mungkin Sedang bermaksiat Makanya Harus senyap Ya Ya Haa Haa Yee 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 Ini kamarnya aku Sama Amir Haa Aku dah bilang ini Ini kamar untuk Haa Haa Crazy loh Haa Sabar ya Sabar ya Sabar ya Imran Ini orang tua Imran Kenapa kamar kita paling kecil Kamar yang paling kecil Kan tadi kamu sendiri Buka kamar itu yang kecil Kamu yang gede Jadi ini kamar Kamarnya Lalu kita lihat kamar mana Kamu di luar Kamu di dalam Bersambung Kamu di luar Bersambung Gimana aku mau banding Gimana aku mau banding Ini kurang lebih sama Kurang lebih sama Dengan Jelit Ya Jelit sama Dengan Jelit Ini apa? Ada jendela Jadi ini pintu armandinya digeser Tapi Ininya bisa dibuka tuh Bisa keliatan orang ini lagi di kloset Kamu merah Gak ada pengaman sama sekali Jadi segitu dulu room tour dari kami Yang rusuk-rusuk Itu bukan runtur Oh bukan runtur Inspeksi dadakan Harusnya aku lagi tidur siang ini Sore lah Ya udah gitu dulu Nanti malam kita mau ke Jonker Street Besok pagi diselesaikan review yang beneran ya Oke Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax